Halo, aku Lala. Hari ini kita akan main Detektif S, Mystery Game, and Find the Difference. Five years ago, my dad was a detective passed away. To be precise, he was killed by a serial killer he was chasing. Jadi, lima tahun yang lalu, papa aku yang detektif mati karena dia itu lagi mengejar seorang psikopat. The only thing left was the only clue to the killer that dad found the wooden button with the snake car phone. I believe the police will catch the criminal, but they were incompetent. Jadi, yang salah satu yang ditinggalkan oleh papa saya, clue-nya, siapa sih killernya itu? Papa saya itu nemukan adalah kancing, kancing yang terbuat dari kayu, itu ada simbol ularnya. Habis itu, di sini, polisinya itu nggak bisa nangkep kriminalnya karena mereka nggak becus, teman-teman. With the meaningless passing of time, that was gradually forgotten from the world, so I decided to catch the criminal myself, and I became a detective. Jadi, ini kita untuk merevenge from my father, from our father. Nah, kita ini akan, kita menjadi detective. Then one day, an unexpected clue came out while investigating the request case. It was the wooden button. Jadi, suatu hari, saat kita itu menjalankan hari-hari kita sebagai detective, kita tiba-tiba itu menemukan kancing kayu dengan simbol ular itu lagi. He's still killing people. If you follow this wooden button, you'll be able to find the killer. I will find the killer who killed that. Jadi, yang membunuh, pembunuh yang membunuh papa kita itu masih membunuh orang lain. Nah, kalau kita itu mengikuti jejak dari kancing kayu ini, kita akan bisa menemukan siapa pembunuh papa kita. Nah, kita akan mengetahuinya dan membalaskan dendam. Detective S Police R Police B Assistant Key Police O Wait, I'm not remembering it. So, it's a magic-wasting game using fine The Deference Detective S Touch to Star Detective S is a mystery game that detect criminal through field investigation I'm not, 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 I'm not. What the heck? Aku belum selesai bacanya, man. Hi, I'm Detective S. I'm looking for the serial killer of the woodcrawling button who killed my dad. Hello, aku Detective S. Aku lagi nyari pembunuh yang membunuh papa saya dengan cluenya adalah kancing kayu itu. I'm Kay, as assistant. You want to find the criminal with us? Please press the star button. Oh, jadi kita bukan jadi S. But we are the new person. Aku adalah K. Asistennya S. Kalau kamu mau mencari criminal bersama kita, tekan aja. Oke, weapon that disappear. Senjata, senjata pembunuh yang menghilang. Tap-tap. Apa? Oh, ada surat. I'll stop the challenge. The rules are the same as before. I'll create ten stages for you. Look for the main character I planted on the stage. If you failed, I'll let you get punished like your father. Oh my. The killer gift. Pembunuhnya mengasih kita surat di depan apartemen kita. Jadi si pembunuh ini ngomong di suratnya adalah Aku menerima challenge-mu. Aturannya sama. Aku akan membuat 10 stage buat kamu. Kamu harus mencari siapa toko utama di yang aku pasang stage-nya itu. Kalau kamu kalah, kamu akan di-punish. Seperti papa kamu. Sial. Sender B1 Parking Lot W Construction Complex 3XX Dong XXQ Resipian Teclective Us So, that's sender suratnya. Itu tadi adresnya. Alamatnya. Itu setelahnya. Jadi pada tanggal Juli, tanggal 22, jam 19.08 Ada mayat atau badan dari CAO Perusahaan Construction W Itu ditemukan di parkiran bawah tanah Di vehikel. Di dalamnya mobil. Oke. When I follow the letter address, This is where the murder occur. Is this the first stage in the letter? Saat aku mengikuti alamat dari surat yang aku dapatkan itu Ternyata ini adalah tempat di mana Pembunuhannya itu terjadi. Apakah ini stage pertama di surat itu? First, shall we identify the outline of the case? Oke. Pokoknya kita disuruh meng-editify. Oke. Once we have all the information about the case, We have to move to the crime scene. Oke. Kita harus lihat informasinya sebelum kita ke crime scene-nya. You can move by pressing the lower right note button. Oke. So, oke. W Company CAO King brain homerage due to head trauma. Assume. Jadi, dia dipikirkan adalah mati karena dapat head trauma. Berarti kayak dipukul gitu. Place of Discovery. Assume. Masih kira-kira sekarang itu, dia ditemukan mayatnya adalah di W Construction B1 parking lot. Tanggalnya, Juli 22. How the investigation started? 1912. Receiving a report that a body was found in the parking lot of W Construction. Jadi, jam 19, eh, maksudnya jam 19.12. Berarti jam... Jam 7 lebih 22. Mendapatkan laporan kalau ada mayat yang ditemukan di... Parkiran bawah tanah di Construction Way. No defense marks were found on the body. Jadi, tidak ada perlawanan. The wound found on the body occurred in place that were difficult to be created inside the vehicle and there were no evidence at the crime site to confirm the death was accidental. So, it was determined to be the murdered by another person and investigation was conducted. Jadi, luka yang ditemukan di mayatnya itu adalah tempat di mana itu susah untuk dilakukan di dalam mobil. Jadi, gak mungkin si W Company, si A.O. Kim ini bunuh diri. Jadi, mereka tuh mikirnya kalau si A.O. nya ini bunuh diri. Nah, kalau begitu caranya, pasti ada orang lain yang membunuh si C.O. ini. Prior to the investigation, weapon at witness were not found. Jadi, pas diinvestigasi, ternyata tidak ada senjata dan tidak ada seksi yang ditemukan di situ. You can say that this note is where the case is recorded. Oke, jadi note-nya ini memberikan kita kalau misalnya case-nya itu ditaruh di sini. If you want to see the information related to the case, press the file button to check it anytime. Kalau kita mau lihat lagi ini, kita tinggal tekan tombol file. Oke. Oh, that must be the crime scene. Let's go in. Oke, kita ke tempat TKP. Semoga aja bisa nih. Lama kali ini ya. Daktatif, are you sure it's okay to sneak into the crime scene like this? I don't know. Daktatif, apakah kamu merasa benar nih? Kita harus, kita nih boleh masuk sembunyi-sembunyi ke dalam tempat TKP ini. There, when outsiders enter the crime scene, we speak. So, disana ada orang-orang yang tidak seharusnya berada di TKP. Masuk ke dalam TKP. S and K, why are you here? S dan K, kenapa kalian di sini? Ini polisi P ya. S, diam. That's the criminal challenge you, detektif. Ah, itu karena pembunuhnya itu memberikan tantangan pada detektif S. A challenge? What are you talking about? Hah? Challenge? Apa yang kalian katakan? K, be quiet. Hah? Diam aja kamu. Shh, detektif. We cannot interfere with the case unless we help. Detektif kita itu gak bisa mengikuti TKP-nya ini masuk kalau sebelum si P ini membantu kita. What do you mean? Apa yang kalian katakan? The button serial killer that you've been chasing after sent a letter to the office. Jadi, si K ini ngomong, ke P, kalau pembunuh dengan berkancing, kancing kayu bergambar ular yang kamu cari itu memberikan surat ke ofisnya detektif S. K, are you still investigating those button cases? Hah? Jadi, kalian tuh masih nge-investigasi pembunuhan kancing kayu. Ya ampun, aneh banget rasanya ngomong ya. The criminal call first. He said he will reveal himself when we find the criminal for all cases. Tapi, kriminalnya yang ngomong dulu, bro. Dia ngomong kalau dia akan memberitahu sebenarnya dia tuh siapa, kalau kita bisa memecahkan semua kasus-kasusnya ini. P, please, you know on the spirit we are. P, tolong. Kamu tahu bagaimana kita tuh membutuhkannya. Hmm, can I get information on the crime scene? Boleh aku mendapatkan info dari TKP ini? You will have to explain everything about what happened when the case closes. Kamu harus memberitahu dengan detail apa yang sebenarnya jadi saat kasus ini tertutup. Now, here, I cured the victim CEO Kim case file. Oke, kita mendapatkan file dari CEO Kim. Now, here is the file for the victim of this case. I'll deliver the rest as soon as it gets organized. Jadi, ini adalah file dari korban pembunuhan di kasus ini. Aku akan mengirimkan yang lain sampai aku bisa menemukan yang lain. Dan menjadi lebih rapi lah. That must be the victim profile. You have to identify the victim to solve the case. Jadi, ini adalah profil korban CEO, CEO company, whatever is that. Kita harus melihat korbannya ini. Dan akan, kalau misalnya kita udah, ini tuh ngomongnya bingung banget deh. Kalau udah, apa sih sebenarnya jungle? Kita bisa nuntaskan kasus ini. Name, namanya adalah CEO King. Seksnya male, jadi dia adalah cowok. Date of birth, 1971-32. Jadi, tanggal lahirnya adalah tanggal 2, bulan 3, atau tanggal 3, bulan 2? Enggak. Pokoknya tahun 1971. Height-nya 173 cm. Tingginya 173 cm. Weight-nya 68 kg. Berat badannya 68 kg. A color black. Matanya hitam. Hair color gray. Rambutnya abu-abu. Occupation, CEO of W Construction. Jadi, dia pekerjaannya adalah CEO di perusahaan Construction Way. Marital status, yes. Jadi, dia menikah. Family, wife, or son. Jadi, dia punya istri dan anak lagi-lagi. Criminal history? Gak ada. Specialist T1 bankruptcy record. Jadi, dia pernah bangkrut satu kali. Case info, time of discovery. Nineteen, eight. Estimate the time is between seventeen and eight. Jadi, dia itu ditemukan jam... Jam... Jam tujuh, lebih lapan. Nah, kira-kira kayaknya dia itu mati... Jam lima atau jam enam. Itu kira-kira dia dibunuhnya segitu. Place of discovery, driver seat of black sedan in the underground parking lot of W Construction Company. Jadi, dia ditemukan di tempat duduk sopir. Tempat duduk sopir mobil sedan di parkiran buah tanah. Bahwa tanah perusahaan construction, W. Cause of death, presume to be a brain hemorrhage due to head trauma. Seems to have been unaware of the tech as there is no defense mark. Jadi, untuk sekarang, ini dalam file-nya ditemukan bahwa si korban itu meninggal karena trauma, jadi nggak tahu dipukul atau gimana di kepalanya. Dan sepertinya korban ini tidak mengetahui dia itu diserang karena tidak ada perlawanan. More info to meet his mistress, the victim was presumed to use Mr. Choi's vehicle to go to big golf course afterward. Jadi, ini dia ke mobil untuk menemui misternya. Ini berarti si Mr. Kim punya cewek lain. Dan ini adalah mobilnya Mr. Choi, other name, nama lain ya, untuk ke golf course. Jadi, korban ini ingin menemui ceweknya yang lain menggunakan mobilnya Mr. Choi, yang mereka akan ketemuan di tempat golf setelah dia kerja. Oh, aku nggak bisa deh kebiasaan dengan melihat mayat orang mati. Be quiet, Kay. From now on, you have to check the crime scene and collect the evidence. Jadi, diam kamu, Kak. Oleh sekarang, kamu harus nge-check setiap crime scene, PKP, dan... Menyimpan semua clue-clue yang bisa ditemukan. There's a time limit, hurry up. If you touch the place other than the wrong picture, time will be detected. So, be careful. Jadi, kita ini harus cepat, ada timernya. Kalau misalnya kita nge-click sesuatu yang bukan, yang benar, maka akan... Timernya akan lebih dikit. So, this... Blood on the seat head. Blood on the head of the front seat of the vehicle where the victim was found. It's presumed to be blood from the victim hand. Jadi, kita nemukan darah di cok depan. Jadi, itu sepertinya adalah darah dari korban saat dibukul, nggak tahu gimana mukulnya. Pokoknya itu adalah darah dari korban. And then... Let's see... Apa yang beda? Apa yang beda? Foto... Victim photo. Foto of the victim as a woman together. The woman is taking a friendly pose, looking friendly with the victim. Jadi, kita nemukan foto dari korban ini dengan seorang cewek cantik. Dan... Ceweknya ini deket-deket, looking friendly. Sepertinya dekat-deket sekali dengan korban yang meninggal ini. Okay... It's the other... Where is the difference? Am I so dumb that I cannot find the difference? Okay... This is just... Oh my god... Sorry... It's not the same. No, no, no... It's... Oh! Okay... Um... Oh my god... Sorry... Oh, jee... Oh! Oh, jee... The vehicle where the victim was found is not the victim vehicle. Iya, kita udah tau kalo mobil yang dikendari oleh korban ini adalah bukan mobilnya si korban. Tapi korban mobilnya Mr. Choi. That's right. It's the vehicle of Mr. Choi. The first person to find the victim. Jadi, Mr. Choi ini adalah orang pertama yang menemukan korban di dalam mobil dan mobilnya juga punyanya Mr. Choi. Okay... I want to ask a couple of questions to the vehicle owner. Jadi, CS ngomong... Eh... Aku ini pengen... Nanya... Beberapa pertanyaan... Dengan yang punya kendaraan ini. By the way, Mr. Choi is waiting at the crime scene right now. Oh, iya ini? Mr. Choi ada disini tuh. Di TKP. What's the... Why are you calling me here and there? Hah? Apa? Kenapa kamu tuh... Manggil-manggil aku kesana dan kemari? Mr. Choi, I heard that you are the first person to find the body. Let me ask you a few questions. Jadi, Mr. Choi, aku dengar kalau kamu adalah orang pertama yang menemukan mayatnya ini. Eh... Boleh kami bertanya beberapa pertanyaan? Hey... I already told everything to the other detective. I've nothing to do with this. Hey... Aku tuh udah ngomong sama detektif yang lain. Aku tuh gak ada sangkut pautnya dengan kasus pembunuhan ini. Please cooperate once more to solve the case. Tolong berkooperasi satu kali lagi untuk menuntaskan kasus ini. Phew... You really are annoying. Huh... Kamu tuh sangat menyebalkan. Acquire the suspect Mr. Choi Alibi. I was in my office when CAO Kim died. I don't know anything else. Aku tuh lagi di office saat CAO Kim meninggal. Aku gak ngerti hal yang lain. I have alibi. I would like to ask about the vehicle in which the victim was found. Oh, aku punya alibinya. Aku... Aku ingin menanyakan... Tentang mobil yang ditemukan oleh... Ditemukan mayatnya ini. Do you know why the victim was in your car? Kamu tau kenapa si korbannya itu berada di mobil kamu? As I said before, he used my car to see his secret lover. Ah... Jadi aku udah ngomong kalo... Dia tuh menggunakan mobil aku untuk... Menemui... Ceweknya yang lain. Cewek rahasia yang gak diomongin oleh... Istri dan... Anak laki-lakinya. A secret lover. The victim is known as marriage. Hah... Dia punya... Cewek yang lain. Padahal si korban ini sudah menikah. Yes, that's why I use my car. This wife is very sensitive. Ya, itu kenapa dia menggunakan mobil aku. Karena istrinya itu sangat sensitif. Tau keberadaan sih Mr. Kim. P. Are you saying that the victim use your car? Why is this a fair? Jadi kamu ngomong kalo si korban ini menggunakan mobil kamu untuk... Menghindari... Untuk mengelabui istrinya. Ya bisa... A fair. Okay. That's what I mean. Ya, aku ngomong tentang itu. Oh, I get it. That's the victim wife know about this. Okay, aku tau. Jadi, apakah... Istri dari korban mengetahui hal ini? She probably found out. That's why you went with my car. To hide it. Ya, dia sepertinya tau. Jadi, itulah kenapa si korban ini memakai mobil aku. Untuk mengelabui istrinya. That must mean that the relationship within the victim and his wife must not have been good. Ah, jadi itu berarti hubungan dari si korban dan istrinya berarti pasti tidak baik ya. Okay. Aku ada suspect miss park information. Okay. I overheard a phone call not too long ago and they were yelling at each other as they were fighting. As if it's something to be proud of. Jadi, kapan itu? Aku mendengar dengan kencang telepon mereka berdua. Tidak lama. Jadi, mereka itu sama-sama teriak-teriak. Mereka itu marah-marah. Seperti itu adalah hal sesuatu yang bisa dibangkaskan ya. They yell at each other as they fall. Okay. Oh, jadi mereka teriak-teriak kalau mereka itu lagi marah-marahan. Okay. Didn't the victim behave differently today than usual? Bukankah korban itu melakukan hal yang aneh hari ini daripada hari biasanya? Well, different. Oh, yes. He left the office a little earlier today. Oh, berbeda. Oh, iya. Dia itu keluar dari kantor. Lebih cepat sedikit hari ini. Early. How early did he left work? Lebih cepat. Seberapa cepat? Dia keluar dari pekerjaan. Keluar dari kantor. I don't know about anything else, but he was always left the office at 6 o'clock. But today, he left 10 minutes earlier. Aku nggak ngerti tentang hal yang lain, tapi biasanya dia itu keluar dari kantor jam 6. Tapi hari ini, dia itu keluar 10 menit lebih awal. Do you know why? Kamu tahu kenapa? Well, i guess you wanted to see his lover earlier today. Oke. Mungkin dia itu pengen ketemu dengan kekasihnya yang rahasia lebih cepat hari ini. Oke. Oke. Acquire the suspect, Mr. Choi Caspar. Oke. Thank you for cooperation. Oke. Terima kasih dengan kooperasi ini. I guess the picture found in the car was the one with that woman. Oh. Jadi, foto yang kita temukan di mobil itu mungkin adalah foto dari cewek yang kekasihnya Mr. Kim. I thought it was very important piece of evidence, but I guess not. Ah. Aku kira itu adalah clue yang sangat important. Tapi ternyata tidak. Oke. This is still under investigation. So you shouldn't be quick to judge. Hah. Ini tuh masih investigasi kita ya. Jadi kamu jangan mencoba hal-hal seperti itu sebagai hal, sebagai clue yang tidak penting. You are right. I think we should search the parking lot more. Kamu benar. Sepertinya kita harus mencari di parkiran ini lebih dalam. Oke. The crime scene investigation is the most basic thing. Oke. TKP adalah hal yang paling sederhana. This is the profile of the first suspect. You have to watch the suspect profile carefully. Oke. So Mr. Choi namanya. Dia adalah cowok. Tanggal lahirnya 1977. 821. Tingginya 175. Beratnya 85 kg. Matanya hitam. Rambutnya abu-abu. Pekerjaan dia adalah managing director. Dia adalah director. Direktur. Direktur. Direktur dari construction. Konstruksi way. Dia tidak menikah. Dia tidak punya keluarga. Criminal history. Dia punya criminal story. Satu kali. Dia punya kasus. Apa ya. Namanya. Kayak. Pemukulan. Speciality. To case of unpaid test. Jadi. Dia pernah dua kali. Tidak bayar pajak. Relationship with. Relationship with victim. Is. Dia adalah bawahannya dari korban. Si. Si Mr. Kim. Alibi. Dia punya alibi. Jam. 17. Sampai jam 18. Jam 6. Sampai jam 7. Dia. Lagi kerja. Di kantornya. Tidak ada. Saksi. According to the testimony. Of Mr. Quack. The guard at W construction. Is recently argue often. With this post. The victim. About financial. Problem. Jadi ada info lain. According to the testimony. Ada orang baru lagi. Si Mr. Quack. Ngomong. Mr. Quack adalah. Guard. Kayak security. Di W construction ini. Kalau dia tuh sering denger. Si. Mr. Choi dan Mr. Kim. Biasanya. Marah-marah. Tentang. Finansial. Jadi. Keuangan. Mungkin. Kurang. Kurang digaji. Atau gimana ya. Oke. Okay. Amazingly. To defend. You have complete. Collecting the evidence. For crime scene. Eventong. I use. That. So much. I was asked to cooperate. Investigating the case. About him. Okay. Miss Park. So. Miss Park is. Miss Park itu adalah. Istrinya. Mr. Kim. Okay. Ah. Miss Park. Thank you for coming. Ah. Miss Park. Terima kasih. Sudah datang. You were in the lobby of W Construction Building near the crime scene when we contacted you. Aku dengar kamu tuh ada di lobby depan Prusen Construction Way deketnya TKP ini saat kami tuh menelponmu. Yes. That's right. I wanted to go home together because it was almost time for him to go home. Ya. That. Itu benar. Aku sebenarnya tuh mau pulang bersama dengan suami saya karena ini hampir jam di mana dia pulang ke rumah. Oh. I get it. Where were you? And what were you doing between 17 and 18 today? So. Apa yang kamu lakukan hari ini? Pada saat jam 6 dan jam 7. Are you doubting me? My husband missed that. Huh? Kamu mencurigaku? Ah. Suami aku itu meninggal bro. We are just following the protocol. Please calm down and answer me. Kita hanya mengikuti protokol dari polisi imam. Tolong bersahabat dan jawab saja. I was shopping at our market. I bought food for dinner today. Jadi pada saat jam itu, jam 6, jam 7, sekitar jam itu, aku lagi berbelanja di market air. Aku beli food, makanan dan juga untuk makan malam hari ini. Oh, I get it. Our market is a 15 minute walk from here. Oh, iya, iya. Aku tahu. Market air kan? Itu sekitar caranya 15 menit. Kalau kita jalan kaki. Oh, iya, benar. Do you have a ship by any change? Kamu punya bonnya nggak? No, i don't. I don't really collect a ship. Oh. Nggak. 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 Aku nggak punya. Aku biasanya nggak pernah nyimpan bonnya. Oh, oke. I'm sorry to say this, but I hear from Mr. Choi that the relationship between the victim and you is not good. Maaf, sebelumnya, sebelum aku ngomong tentang ini. Tapi aku dengar dari Mr. Choi kalau hubungan kamu dengan korban itu tidak terlalu baik. What's the use of hiding it? That's right. Recently, he and I were not in good terms. Ya, apa yang harus kita sembunyikan? Ya, benar. Akhir-akhir ini, aku dan dia memang tidak punya hubungannya baik. Is it because of the victim's affair? Apakah ini karena korban mempunyai affair dengan cewek lain? Yes, it was because of the woman who was saying secretly. Ya, itu karena dia itu menemui cewek yang dia lihat sembunyi-sembunyi. But I never talk about doing such a terrible thing. Meskipun gitu ya, aku tuh nggak pernah berpikir untuk membunuh dia. Did you happen the year that the victim was being threatened? Or someone was trying to take a revenge on him? Apakah kamu pernah mendengar kalau korban itu pernah di threatened? Pernah dikasih surat ancaman? Diancam oleh seseorang atau ada orang yang mempunyai balas dendam? Punya dendam dengan si Mr. Kim. Recently, oh, I heard a lot about Mr. Quack's story. Oh, akhir-akhir ini, oh, aku tahu banyak cerita tentang Mr. Quack. Mr. Quack adalah security di perusahaan ini. Jangan lupa ya. Mr. Quack! Yes, he was discussing employment problem and said that Quack lost his temper. Ya, jadi, pas itu Mr. Kim itu ngomong tentang employment problem. Jadi, mungkin ceritanya Mr. Quack ini mau dipecat. Dan, pas itu, atau si Mr. Quack ini diomongin, kamu tuh tidak boleh begini, begini, begini. Dan, Mr. Quack tidak bisa menerimanya, dan Mr. Quack marah. Oh, I get it. Thank you for cooperation. Oh, terima kasih atas infonya. Is Mr. Quack a suspect too? Apakah Mr. Quack juga adalah suspect? Yes, he is one of those people who doesn't have an alibi at that time. Ya, benar. Dia adalah salah satu orang yang juga tidak mempunyai alibi pada jam itu. So long we talk to him. Apakah kita harus berbicara dengannya? We should, I'll send him a message to send him over here. Oh, kita harus, aku akan memberi, aku akan mengirimkannya surat atau meleponnya. Supaya Mr. Quack ini berada di sini. For now, let's search underground parking lot near the crime scene. Oke, untuk sekarang kita harus me-search lagi parkiran bawah tanah ini. Apakah ada clue-clue yang kita tidak temukan sebelumnya. So, karakter Provel, name, namanya adalah Miss Park. Dia adalah cewek, tanggal lahirnya 1974, 1101, tingginya 155 cm, beratnya 48 kg, matanya adalah hitam, rambutnya adalah abu-abu. Dia adalah seorang ibu rumah tangga, dia menikah, mempunyai suami dan anak, tidak mempunyai kriminal story, dia adalah speciality di sini adalah sebagai istrinya korban. Dan, relationship-nya adalah, hubungannya adalah istrinya korban. Alibi-nya, jam 6 sampai jam 7. Eh, jam 6 sampai jam 7. My God, I'm bad. Aku jelek banget untuk calculating. Pokoknya jam 17 sampai jam 18. Bodoh amat. I'm sorry, my God. Jam 17 itu adalah jam 5. Oh my God, dari tadi aku ngomong jam 6 sampai jam 7 ya. Jam 5, pokoknya jam 17 sampai jam 18. Dia lagi berbelanja di market air. According to the testimony of Mr. Choi. Jadi, dari info yang kita dapatkan dari Mr. Choi ini. Mr. Choi, Mr. Choi yang tadi itu loh, yang direktor ya. Itu adalah bawahannya dari Mr. Kim. Kalau hubungan dari Miss Park, Nyonya Park dan korban tidak terlalu bagus karena korban mempunyai affair dengan cewek lain. Krim scene 2. Oke, this is hard. I really don't like it. Oke, 1. 2. 3. 3. 5. 6. 5. 8. 9. 7. 10. 11. Di bawah mobil. Jadi, ditemukan darah di lantai di bawahnya kendaraan mobil itu. Dimana korban ditemukan. Nah, bentuknya darahnya itu dia menyebar keluar diawali dari dekat mobilnya. Jadi, darahnya itu menyebar keluar. Persum as the victim blood, saying the form of blood assume that the criminal attack the victim from the outside and then move the victim into the vehicle. Jadi, kalau kita lihat dari darahnya ini yang splatter menyebar keluar darahnya ada di luar dari mobil berarti kriminalnya itu si pembunuh menyerang korban dari luar dan memindahkan korban memindahkan korban ke dalam mobil. oke, one more and I'm sub. kenapa sih parkiran bawah tanah itu sangat besar? I squat for too long to find evidence and my life hurt now. aku jongkok terlalu lama untuk mencari clue dan sekarang kaki aku sakit banget. okay, don't look at what's on the ground. kah, kamu jangan jangan terlalu lihat dengan apa yang berada di tanah, di bawah. we will be done with the undercount parking lot when we finish here so, try a little more. kita akan selesai dari parkiran bawah tanah setelah ini jadi kerja keras, ya. okay, and this is enough for today episode if you enjoy my video please click like and subscribe bye-bye friends